Yusril tertawakan tuntutan Prabowo ke AMK ditetapkan sebagai presiden 2019-2024. Katanya Prabowo mengandalkan para ahli hukum ketika mengajukan gugatan hasil pemilu ke AMK. Nyatanya permohonan itu tidak sesuai dengan kewenangan AMK. Dari tujuh tuntutan Prabowo ke AMK pada poin ke-6 tidak mungkin dikabulkan AMK. Punya tuntutan itu sebagai berikut. Memerintahkan kepada termohon atau KPU untuk seketika untuk memeluarkan surat keputusan tentang penetapan. Haji Prabowo Subianto dan Haji Candiaga Salahudinulu sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. Menanggapi gugatan Prabowo yang mustahil dikabulkan itu, Yusril santai saja bahkan menertawakannya. Menurut Yusril, MK hanya memutus sengketa hasil pemilu. Soal tindak lanjut dari keputusan MK sudah menjadi kewenangan KPU. Jadi bukan kewenangan MK menetapkan Capres jadi presiden. Haa, saya kira dibaca saja kewenangan MK. MK hanya memutuskan sengketa akhir pemilu. Nanti tindak lanjutnya oleh KPU. Jadi kalau dimohon kepada MK, namanya sebagai memohon, ya boleh saja. Apakah akan dikabulkan atau tidak, kita serahkan sepenuhnya kepada hakim MK. Kata Yusril. Yusril mengacu pada kewenangan MK pada Undang-Undang Pemilu Pasal 475 Ayat 2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi menurut Undang-Undang Pemilu tersebut, MK tidak berhak mengabulkan permohonan Prabowo untuk menetapkan sebagai presiden 2019-2024, melainkan memutuskan apakah perkara hasil pemilu itu mempengaruhi perolehan suara pada pemilu, apakah mempengaruhi suara Prabowo atau tidak. Misalnya, MK memutuskan terdapat kecurangan di seribu TPS terhadap perolehan suara Prabowo dan sudah dibuktikan. Dengan catatan, tidak terjadi kedurangan yang berstruktur, sistematis, dan masif. Maka suara Prabowo di sejumlah TPS tersebut akan ditambahkan yang secara otomatis akan mengurangi suara Jokowi. Kemudian hasil perhitungan kembali itu akan menghasilkan suara signifikan yang akan menjadikan Prabowo menang atau tidak. Kalau ternyata setelah ditambahkan tetapi tetap kalah, maka hanya hasil perolehan suara saja yang berubah. Tetapi status kemenangan Jokowi tidak berubah. Hal ini sesuai dengan peraturan MK Pasal 8 No. 4 Tahun 2018 yang berbunyi. Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon. Itu pun masih menurut logikanya saja. Bagaimana kalau ditemukan ternyata kecurangan yang terjadi di seri Budapest itu justru menguntungkan Prabowo? Ya beda lagi. Bagaimana kalau terbukti ada kecurangan tetapi tidak mengubah perolehan suara Pilpres? Lain lagi, bagaimana pula kalau ternyata bukti-bukti yang ada tidak memenuhi, ya lebih nganas lagi? Bagaimana kalau ternyata BPN dapat membuktikan bahwa terdapat kecurangan pada pemilu secara struktur, sistematis, dan masif? Kalau itu yang terjadi, bukan tidak mungkin diadakan pemilu ulang atau Jokowi didiskualifikasi. Pemilu ulang sepertinya sangat tidak mungkin dilakukan. Mungkin lebih mudah mendiskualifikasi Jokowi Amin. Tetapi sayangnya, BPN hanya membawa bukti link berita untuk membuktikan kecurangan yang TSM tersebut. Ada berupa link berita Jokowi meresmikan salah satu proyek pemerintah yang sudah selesai. Ada juga link berita hok akun media sosial Opposite869 terkait dengan keterlibatan kepolisian dalam memenangkan Jokowi. Tanpa saya ingin mendahului keputusan MK, menurut saya bukti seperti itu tidak membuktikan apa-apa. Apalagi mau membuktikan kecurangan yang TSM. Bagaimana mungkin kegiatan rutin presiden dijadikan bukti kecurangan TSM, kan sudah gila. Publik pun saya kira bisa menyaksikan secara terbuka setiap peresmian proyek pemerintah yang sudah selesai yang terjadi selama masa kampanye. Tidak ada satupun peristiwa di mana Jokowi mengkampanyekan dirinya. Jangankan untuk mengajak memilih dia, menyinggung soal pemilu saja, tidak ada. Kecurangannya di mana? Tanya saja Saididu, ASR yang jadi jurubicara tidak resmi BPN, di media sosial dan ke kampus-kampus. Pun demikian juga dengan link berita Hock tentang keterlibatan kepolisian tidak membuktikan apa-apa. Jauh sebelum pemilu, kepolisian sudah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak berpihak kepada salah satu pasangan. Polisi bahkan sudah mengejar pembuat dan penyebar Hock tersebut. Bagaimana mungkin BPN menjadikan akun anonim sebagai bukti di persidangan? Ya tanya saja si Raja Hock Mustafa Nahra yang sekarang sedang diperiksa polisi. Hanya dia yang tahu bagaimana caranya Hock dijadikan bukti di pengadilan. Jadi, kalau Yusril menertawakan tuntutan Prabowo, ya pantas. Nanti kita akan lihat banyak lagi dagelan kesaksian di persidangan. Tidak jauh beda dengan yang sudah pernah terjadi di 2014. Terima kasih telah menonton!